Teman-teman, tanpa berasa sebentar lagi kita sudah mau merayakan tahun baru In Black. Nah sekarang aku mau kasih tutorial simple untuk Chinese New Year teman-teman. Tetap ikutin aku. Supaya makeup kita tahan lama teman-teman, untuk satu harian, kita kasih dulu es batu ya teman-teman di seluruh mukanya. Supaya mukanya itu lebih fresh, kalau kena es batukan pasti langsung nyess gitu ya teman-teman. Nah ini karena muka klien aku itu banyak jerawat, jadi aku pakai dulu derma color yang warna oranye supaya jerawatnya itu tercover. Jadi aku ratain di seluruh jerawat-jerawat yang ada. Jadi buat teman-teman kalau punya jerawat atau ada flag, kita perlu cover dulu pakai derma color. Yaitu dari krayolan punya ya teman-teman yang warnanya oranye. Itu kita kasih, kadang kita kan juga punya kantong mata ya. Itu juga kita kasih di bagian-bagian yang apa itu ada flag, ada kantong mata, atau ada jerawat. Selanjutnya aku pakai juga setting di dalam. Supaya mukanya itu lebih tirus dan lebih proporsional gitu ya. Jadi aku kasih setting dalam, aku pakai krayolan juga yang stick. Yaitu stick negro teman-teman ya. Selanjutnya aku pakai spon yang aku basahi terlebih dahulu. Nah sponnya bebas teman-teman, kalian itu bisa beli spon itu di mana aja. Nah ini aku kasih foundation, tapi karena makeupnya itu anak muda, jadi kita nggak perlu foundation yang terlalu strong atau terlalu berat. Jadi kalau anak muda itu foundationnya cukup yang ringan-ringan aja. Yaitu lebih condong ke liquid teman-teman ya. Nah setelah itu kita ratain di seluruh muka, supaya mukanya itu nggak belang-belentong gitu ya. Khususnya juga bagian-bagian leher. Meskipun kadang kita pakai congsam ya. Kalau kita pakai congsam ya nggak perlu sampai ke leher-leher ya teman-teman ya. Itu supaya nggak nanti kena di bajunya. Karena kan bajunya cukup tinggi ya kerahnya. Seperti itu. Nah selanjutnya ini aku tetap rapiin terus sampai semuanya itu ter-cover ya. Jadi dari derma color-nya warna oranye tadi, dari shading-nya, itu semua itu ter-cover. Jadi sampai di mukanya itu nggak nongol lagi. Nggak kelihatan warna-warna coklat, hitam, ataupun warna oranye ya teman-teman. Selanjutnya aku pakai anti-shine dari krayolan juga teman-teman untuk mengunci minyaknya. Setelah itu aku pakai bedak badat. Bedak badatnya juga aku pakai dari krayolan. Nah ini aku pakai kuas seperti biasa. Supaya dia lebih natural dan lebih menyatu dengan kulitnya. Supaya nggak terlalu jemblok atau terlalu tebal untuk di muka setiap kita. Nah bedak itu aku juga beraneka macam. Aku nggak cuma pakai krayolan. Tapi aku juga pakai dari MAC juga. Jadi sebetulnya itu bebas ya teman-teman. Kalian itu pengen pakai bedak apapun itu kalau kita oleskan, itu pasti jadinya lebih bagus. Untuk menghasilkan glowing-glowing, aku pakai lagi dari Benefit teman-teman. Nah ini dia highlighter, tapi aku pakai untuk keseluruh ke mukanya. Jadi mukanya itu lebih kelihatan glowing-nya. Kadang anak muda itu kan maunya tampilnya tipis dan kelihatan glowing. Terus aku pakai juga setting-setting-nya. Ini juga dari Benefit juga teman-teman. Karena kalau Benefit itu kan warna coklatnya itu lebih soft. Jadi kalau untuk anak-anak muda itu nggak terlalu strong aja untuk bikin setting-setting-nya. Jadi supaya lebih kelihatan natural. Jadi aku bikin setting dari setting di rahang, juga setting di pipinya, juga nanti di hidungnya juga teman-teman. Nah ini jangan lupa setting-nya itu bikin ya 45 derajat lah ya. Apa itu dari ujung pipinya ini sampai, dari ujung bibir sampai ke ujung deket-deket telinga begitu. Nah ini cara bikin setting-nya. Kalau kalian bingung ya, kalian tuh apa-apa kaliannya disuruh monyong aja. Kalau monyong, nah udah kan kelihatan tirusnya itu baru kita kasih untuk bikin setting maupun blush-on-nya. Ini langsung aku pakai blush-on-nya dari Krayolan juga. Nah ini warnanya itu lebih natural. Aku suka dari Krayolan karena dia lebih natural. Selanjutnya lagi aku mulai ngerjain matanya. Aku pakai pensil pixie. Nah ini bagus banget. Murah meriah. Produk Indonesia. Dan dia itu nggak luntur teman-teman ya. Jadi itu bagus banget. Harganya juga terjangkau. Gampang juga dicari di mana-mana. Nah ini aku kasih Kray. Apa itu? Kasih untuk pensilnya ini. Atas dan bawah ya teman-teman ya. Bagi dalam maupun luar. Itu aku kasih pensil pixie tadi. Nah terus aku rapiin kanan-kirinya. Sampai sudah kelihatannya sudah blek gitu ya teman-teman. Baru kita pindah nih. Sekarang aku pindah ke alis. Nah untuk alis ini aku bikin bingkai dulu. Dari apa namanya. Dari Sephora. Jadi aku bikin bingkai. Dan setelah aku bikin bingkai. Baru aku isi pakai wardang teman-teman ya. Nah ini aku bikin bingkainya dulu. Aku bikin bingkai. Selanjutnya baru aku isi pakai wardang. Nah apa itu? Setelah itu kita ratain. Kanan-kirinya apakah sudah oke. Kalau masih merasa ada bolong. Ya kita isi lagi pakai wardang itu teman-teman ya. Wardang ini juga produk Indonesia. Dan dia bagus juga untuk alis ya teman-teman. Jadi buat teman-teman makeup artis bisa juga cari wardang. Dan itu tuh dia yang benar-benar yang modelnya palet gitu ya teman-teman. Nah jadi itu bagus banget warnanya. Juga natural buat alis-alis Indonesia. Ini saya rapiin. Nah setelah itu juga kita perlu pakai concealernya. Nah disitu juga sudah ada concealernya. Jadi teman-teman praktis. Teman-teman juga bisa langsung pakai concealer. Nggak usah pusing-pusing. Nggak usah cari-cari lagi. Karena di wardang itu sudah ada concealernya teman-teman. Nah selanjutnya sudah rapi. Ya udah kita sekarang kanan-kiri teman-teman. Ya harus dirapiin ya. Kalau sudah rapi baru kita kerjain bikin eyeshadow-nya. Nah karena kan apa namanya. Ecedo itu penting juga ya teman-teman. Nah ini yang wardahnya. Ya modelnya seperti itu. Jadi dia ada tiga warna. Yang satu itu adalah concealer. Jadi kalian tuh sudah nggak usah bingung-bingung cari concealer. Selanjutnya saya pakai bulu mata. Nah ini teman-teman. Ini bulu mata Aikyo. Aku favorit banget sama bulu mata Aikyo. Karena zaman sekarang itu tuh kita anak-anak muda pun juga males untuk dijahit-jahit mata. Nah dijahit mata itu bukanya setengah mati ya teman-teman. Dan bikin sendiri juga nggak bisa. Tapi kalau bulu mata Aikyo itu kita bisa pasang sendiri. Nggak usah susah-susah. Nggak usah pakai makeup artist aja. Sudah bisa pasang sendiri teman-teman. Nah ini buat orang-orang awam yang susah banget pasang bulu mata. Ini cocok banget. Ini bener-bener tepat buat kalian. Kalian bisa langsung lihat IG-nya dan kalian bisa tanya bentuk mata kalian itu kayak apa. Dikirim ke adminnya. Dan adminnya nanti akan kasih tunjuk yang mana dari 40 model bulu mata yang cocok buat kalian. Nah kalian dijamin kalian itu puas banget. Dan bagus banget dipakainya. Selain itu teman-teman bisa dipakai 30 kali. Jadi teman-teman ini sangat-sangat murah. Ini saya suka banget sama bulu mata Aikyo. Selanjutnya saya pakai juga scot-nya. Scot-nya ini juga sangat-sangat scot magic yang ada di Aikyo juga. Dan itu tuh lain banget sama scot-scot yang lainnya. Nah itu bagus banget dia setelah dipakai. Itu sangat-sangat natural. Nah ini teman-teman. Setelah itu kita cocokin. Kanan-kirinya sudah mulai sama. Baru setelah itu kita kasih lagi eyeliner teman-teman ya. Nah eyeliner atau esedo ya selanjutnya ya. Nah ini teman-teman. Ini aku rapiin dulu pakai esedo. Jadi sebelum aku eyelinerin lagi. Aku pakai dulu esedo yang warnanya hitam. Di dalam akarnya ya. Jadi supaya matanya itu lebih bulat dan lebih belok aja. Ini aku pakai MAC teman-teman. Nah MAC itu juga bagus banget esedonya. Karena dia warnanya itu langsung keluar dan awet. Jadi dia nggak udah hilang gitu ya. Kalau kena keringat. Nah ini sudah mulai kelihatan kan cantiknya. Anaknya sudah mulai langsung tampil. Cantiknya itu langsung keluar gitu ya teman-teman. Nih setelah itu saya rapiin esedonya. Saya pakai warna-warna nude. Warna-warna nude ya campur-campur pink gitu ya. Warna-warna semuanya ke coklat-coklat. Lebih condong ke coklat-coklat ya. Nah ini setelah itu saya ratain. Saya suka banget kalau bikin esedo itu saya pakai tangan. Selanjutnya bawah matanya saya pakai eyeliner juga. Nah ini saya pakai eyeliner dari Maybelline. Yang warna kuning karena ujungnya sangat-sangat runcing dan tipis. Jadi enak banget kalau kita bikin eyeliner di bawah matanya. Terus paling terakhir teman-teman yaitu aku bikin lipstick. Nah lipsticknya ini teman-teman bisa pakai pensil bibir dulu. Baru setelah itu lipsticknya suka-suka kalian. Ini hasilnya teman-teman. Natural, elegant dan kelihatan mahal kan makeupnya. Nah teman-teman bisa mencoba dan selamat. Menikmati juga dan semoga teman-teman di Chinese New Year ini teman-teman bisa tampil beda, tampil cantik dan dapat angko yang banyak. Terima kasih sudah menonton!